Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya di video kali ini Kang Yono mau ngecek longsoran ini lokasinya di blok ini kehutanan Kadu Gauran namanya lokasinya di Kampung Sukamukti Desa Sukakerti Kecamatan Sisala Kepupaten Subang Kang Yono mau ngecek ternyata apa longsorannya mungkin ada satu kilometer lebih sampai sampai ke bawah itu longsorannya sangat dahsyat sekali ini sampai ini pada rusak tanaman kopi terus kebun Bapak Alut Pangkos kebun Kang Yono juga sama sawah Kang Yono juga sebagian rusak di bawah mudah-mudahan longsor ini jangan jangan berlanjutlah mudah-mudahan ini yang terakhir gitu mudah-mudahan pada selamat ini baik tanahnya atau orang-orangnya yang di lingkungan Kampung Sukamukti Desa Sukakerti Kecamatan di Selakabun Subang mudah-mudahan diselamatkan Oke Kang Yono mau ngecek ini kok ke atas Kang Yono takut ke atasnya dari bawah aja ini jalan yang mau ke Palasari itu sampai kutus di atas sampai ke bawah Allah wakbar Allah wakbar mudah-mudahan rakyat pada tangan kami semuanya di Kampung Sukamukti pada diselamatkan dengan ada musibah ini mudah-mudahan ini musibah yang terakhir karena dulu di lokasi ini juga beberapa tahun yang lalu terjadi longsor di sini tapi enggak sedah set kayak sekarang sekarang sampai ini Alhamdulillah tentu ini jauh ke sungai kalau langsung ke sungai ini memicu terjadinya banjir bandang Alhamdulillah ini kan jauh ini kan jauh ke sungai gitu jadi bisa tertahan dulu sama kebun sama sama pohon-pohonan lah terhalang Alhamdulillah gitu kalau dekat ke sungai mungkin ini longsor kayak gini mungkin bisa terjadi memicu terjadinya banjir bandang itu di soalnya dibawah kan ada sungai jadi Alhamdulillah enggak enggak terjadi banjir bandang ini cuman ada apa kebun sawah pada ruksak gitu dengan ini lokasinya di hutan Kadu Gauran nih Kampung Sukamukti Desa Subakerti Ketempatan Cisala Kabupaten Subang eh kangen ke bawah lagi mati dulu nih nah ini kebunnya Pak Alut sama Pak Ngkos nih rupsek sekali tuh gede sekali tuh sampai ke bawah ke sungai tuh longsorannya dari atas mungkin ada sekilometaran lebih sampai ke arah sungai ke bawah untung jauh ke sungai longsorannya kalau pas nimpah sungai langsung ini bisa memicu banjir bandang ini soalnya materialnya banyak sekali ini kayak batu ruih pohon-pohonan bisa mengpet di sungai bisa memicu apa banjir bandang tapi Alhamdulillah ini jauh bisa terhalang dulu pepohonan dulu sama apa sama kebun kebun kebun-kebun punya Pak Alut punya Pak Angkos punya saya juga tuh ini pada terhalang Alhamdulillah gak memicu banjir bandang ini wah ini sangat gede sekali nih saya ngeri gitu ini dikarenakan ini hujan terus-menerus nih semalaman curahnya gede sekali nih jadi air sangat melimpah sekali ini ini apa tanah kontur tanahnya ini labil sekali nih sangat gemur tuh labil jadi mudah longsor gitu dan kemiringannya ini terlalu miring jadi begitu ada hujan terus-menerus nimpah ini lokasi disini air gak bisa ini nimpah aku ini tanahnya gemur sekali jadi labil gitu longsorannya sampai ke sawah nih ini sawah Kang Yono nih longsoran dari atas sana sawah Kang Yono kena juga tuh wih kebun kebun Kang Yono tuh ini manis nih mbak masih kecilnya tinta saya udah betul-betulin ya ini yang ini selamat nih manis ini tuh nah sawahnya gede sekali nih ini Kang Yono lagi selamatkan manis nih mudah-mudahan nanti bisa nih di sana berapa pohon manis Kang Yono kena ketimpa juga tuh ada 10 pohon manis disana tuh itu biar aja nanti kalau udah ini saya tanamin lagi ini ada satu nih nanti Kang Yono selamatkan nih ini masih kecil tuh nanti Kang Yono betulin nih perbaiki saluran air yang untuk pengairan ke sawah nih baru sebagian Alhamdulillah nih alhamdulillah udah sebagian ya Alhamdulillah nanti lancar lagi airnya banyak material kayu tuh si balong sore ini juga memutuskan apa saluran solokan yang mau untuk pengairan sawah ini lagi dikerjain ya saluran solokannya putus tuh saluran solokannya putus tuh saluran solokan saluran solokan nanti lancar lagi dibikin ini bertahap aja ngerjainnya soalnya terlalu sulit memperbaikinya selokannya menurunkan waktu nih materialnya banyak sekali nih tumpun bambu Pak Alut tuh lagi tumpun bambu udah beres Pak Alut padahal saya disini sama Pak Alut nih hampir beres nih tumpun bambu yang dari ke hutan sampai ke sini nih Pak Alut tinggal sedikit lagi tadi ini selokannya terhalang sama kayu-kayu sama rumpun bambu juga tuh satu rumpun ada batu tuh oh gadung tuh kirain batu gadung tuh segede gitu ubi gadung ini kiriman dari hutan saya dengan Pak Alut disini nih hampir mau beres nih ini tadi terharang disini nih sana Pak Ngkos Pak Burha Pak Iwan Pak Surman yang sebagian yang sebagian ngerjain yang disana nanti bertahap aja ini soalnya terlalu sulit untuk membetulkan solokannya ini solokan dulu dah untuk arus ke sawah nih airnya tuh tertutup ini tertutup susah betulnya memerlukan waktu nih hasilnya kan ini dua cabang longsorannya sebagian ke sebelah utara sebagian ke belah selatan tuh ini yang sebelah selatan tadi yang sebelah utara nih sama juga tertutup tuh solokannya oke videonya segitu aja jangan lupa tonton like komen dan share video yang kalian enok mudah-mudahan bencana ini bencana yang terakhir mudah-mudahan gak ada lagi bencana langsung kayak gini mudah-mudahan untungan kami pada diselamatkan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh